Arti indiria istri Tompi belak-belakan memuji kecantikan alami Fujiyanti Utami Putri alias Fuji saat bertemu dengannya secara langsung di acara TV. Selan itu Fujiyanti Utami Putri buka suara soal kelanjutan penggelapan uang Tompi siap pasang badan. Berita lebih lanjut selegram Fuji Utami kembali menjadi sorotan. Hal ini terkait kasus penggelapan uang dilakukan mantan asistennya. Nama Fuji terus dikenal setelah kematian Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Ardiansyah. Kuasa hukum Fujiyanti Utami alias Fuji, Sandi Arifin mengungkapkan kelanjutan kasus penggelapan uang oleh mantan Menir. Seperti diketahui, kasus penggelapan oleh ex-Menir Fuji, Batara Ageng, BA, kini tengah ditangani kepolisian. Batara Ageng juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku membawa kabur uang milik Fuji senilai Rp1, 3 miliar. Sandi Arifin mengatakan, kasus kliennya saat ini sudah dilimpahkan kekejaksaan. Sedangkan pihaknya saat ini tengah menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengenai penjadwalan sidang. Kasus Fuji itu terakhir sudah dilimpahkan kekejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum kapan disidangkannya, Ujar Sandi Arifin, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, 3 September 2024. Disebut Sandi Arifin, bahwa Fuji nantinya juga bakal siap jika diminta hadir di persidangan sebagai korban. Tak hanya itu, saksi-saksi yang mengetahui permasalahan itu juga sudah disiapkan oleh pihak Fuji. Yang pasti dari klien kami bila nanti ada panggilan resmi untuk proses persidangan sebagai korban, insya Allah akan hadir berikut dengan saksi-saksinya, jelas Sandi. Bahkan ayah Fuji, Haji Faisal rupanya juga bakal mendampingi sang anak di persidangan. Meskipun tadi minta untuk menjadi saksi dalam kasus Fuji. Kasus Fuji itu terakhir sudah dilimpahkan kekejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum kapan disidangkannya, Ujar Sandi Arifin, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, 3 September 2024. Disebut Sandi Arifin, bahwa Fuji nantinya juga bakal siap jika diminta hadir di persidangan sebagai korban. Tak hanya itu, saksi-saksi yang mengetahui permasalahan itu juga sudah disiapkan oleh pihak Fuji. Yang pasti dari klien kami bila nanti ada panggilan resmi untuk proses persidangan sebagai korban, insya Allah akan hadir berikut dengan saksi-saksinya, jelas Sandi. Bahkan ayah Fuji, Haji Faisal rupanya juga bakal mendampingi sang anak di persidangan. Meskipun tak diminta untuk menjadi saksi dalam kasus Fuji. Mungkin kurang lebih dalam waktu sekitar kurang lebih ya bulan inilah. Kita tinggal nunggu nanti dalam waktu dekat kami akan menanyakan ke pihak yang berwajib, jelasnya. Haji Faisal ngaku punya firasat buruk sejak awal terkiat Fuji yang menjadi korban penggelapan uang oleh mantan manajernya, Haji Faisal rupanya sempat memiliki firasat buruk sejak awal. Haji Faisal menyebut dirinya tak yakin jika BAM merupakan orang yang baik. Saya bilang ke anak saya, failing saya mengatakan kurang, emang kamu yakin dengan orang ini, di mana kamu lihat dia kerja, ungkap Haji Faisal, dikutip dari.